Jangan biarkan nasib bangsa ini ditentukan oleh tangan-tangan yang hanya mementingkan kelompok dan keluarganya sendiri. Alaram peringatan darurat demokrasi ini telah menyala. Jika engkau tetap diam dan menjadi penonton saja, maka tunggulah. Kehancuran yang sesungguhnya akan segera menyambut negara ini. Saya adalah salah satu orang yang turun aksi di depan gedung DPR RI pada hari Kamis 22 Agustus 2024 kemarin. Dari pagi, kami tak peduli soal rasa haus, rasa lapar, terik matahari hingga malam menjelang kami dibubarkan dengan paksa oleh ladusing-ladusing kaki tangan Jokowi. Gerbang kanan dan kiri DPR yang selama ini kokoh akhirnya bisa kami jebol juga. Juga drama Habibu Rokman dan Ahmad Baydowi yang ditimpuki oleh para pendemo dengan botol plastik adalah gambaran betapa besarnya kemarahan rakyat hari itu. Bahkan sampai hari ini, aksi besar-besaran dengan spirit yang sama terjadi di semua kota di seluruh Indonesia. Semua mahasiswa bergerak. Tidak ada yang peduli dengan jiwa raganya yang akan dijadikan sebagai sasaran empuk, pentungan, dan peluru aparat yang sudah siap-siaga untuk menyerang. Rasanya, para mahasiswa dan aktivis sudah siap mati. Jiwa dan raganya sudah diwakafkan untuk negeri ini. Ada mahasiswa yang matanya sampai buta, telinganya teriris, ada yang wajahnya luka berat, ada yang pingsan hingga banyak yang hilang sampai saat ini, belum ditemukan entah di mana berada. Cerita kemarahan rakyat ini sebenarnya bermula ketika DPR RI menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi. Tidak sampai 24 jam sejak MK membuat keputusan nomor 60 dan 70 tahun 2024, DPR RI menghajar MK secepat kilat lewat badan legislasi. Mereka memutuskan untuk menganulir keputusan MK tersebut dan kembali ke keputusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024. Ini artinya, skenario KIM Plus tercapai sudah. Ahok dan Anies Baswedan tidak akan bisa maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Juga PDI Perjuangan tidak bisa mengajukan calon gubernur atau calon wakil gubernur di Jakarta karena syarat threshold 7,5 persen versi Mahkamah Konstitusi dikembalikan oleh DPR menjadi syarat suara partai politik dengan angka minimal 20 persen. Keputusan berikutnya yang paling membuat rakyat marah adalah Kaisang anak Jokowi bisa kembali menjadi calon gubernur setelah syarat penghitungan usia versi Mahkamah Konstitusi yang dihitung pada saat penetapan paslon dianulir oleh badan legislasi DPR menjadi kembali ke keputusan Mahkamah Agung sebelumnya. Syarat usia akan dihitung pada saat paslon terpilih dan dilantik. yang aneh dalam putusan di badan legislasi ini sudah sidangnya diselenggarakan secara tiba-tiba DPR tidak melibatkan pendapat ahli tata negara ahli hukum dan tokoh publik sebelum memutuskan agar revisi undang-undang pemilu ini direkomendasikan untuk menjadi undang-undang yang baru. semua berjalan begitu mulus tanpa interupsi yang berarti Parlemen tidak terlihat sebagai layaknya Parlemen sebuah negara yang sebenarnya DPR bagai budak-budak yang tunduk pada majikannya mereka terburu-buru untuk mengesahkan sesuatu yang sebenarnya melanggar konstitusi negara kita atau inkonstitusional fraksi-fraksi juga tidak diberikan ruang untuk menyatakan pendapatnya secara keseluruhan terpantau hanya dua sampai tiga orang dari fraksi terutama PDI Perjuangan yang berbicara selebihnya ketuk palu tanda setuju oleh ketua rapat Ahmad Baidui kader P3 yang sekarang menjadi kaki tangan KIM Plus PDI Perjuangan seolah tidak berdaya karena tidak memiliki jumlah suara yang cukup untuk menolak keputusan badan legislasi di DPR RI meskipun Puan Maharani adalah ketua DPR RI tetap saja jumlah keseluruhan kader PDI Perjuangan tidak sanggup membendung lapan fraksi lainnya ini ibarat bumi dan langit hampir mustahil untuk dikalahkan karena syarat suara 2 per 3 tidak akan pernah terpenuhi untuk fraksi PDI Perjuangan agar revisi Undang-Undang Pemilu ini batal manuver badan legislasi DPR RI ini menandakan Mahkamah Konstitusi tidak lagi memiliki maruah sebagai lembaga penegak dasar negara padahal putusan MK itu sifatnya final dan tidak dapat diganggu-gugat MK didirikan agar Indonesia punya lembaga terhormat yang bisa menjaga kekuatan konstitusi ini dari pelaku begal konstitusi seperti yang dilakukan oleh Gerinra dan kawan-kawannya situasi darurat demokrasi ini diperparah dengan aksi ugal-ugalan Jokowi membegal partai-partai politik dan para petinggi partai agar tidak berani melakukan manuver selain tunduk kepada keutuhan dinasti dan keluarganya tidak ada partai yang berani mencalonkan jagoannya lagi di daerah strategis kecuali hanya berlutut di bawah kaki Sang Raja Jawa ketika PSI dan Golkar sudah di dalam genggaman tangan Jokowi maka usaha untuk melawan dominasi Gerinra dalam tubuh koalisi Indonesia Maju semakin mudah PKB, PAN, Demokrat, dan Nasdem cukup mudah ditundukkan karena berbagai ancaman kasus korupsi yang membayangi ketua umum dan petinggi partainya lalu PKS bagaimana? jelas sudah terbaca arahnya deklarasi bersama KIM Plus di Pilkada Jakarta sudah cukup menjawab semua pertanyaan itu jaminan kursi wakil gubernur dan kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran sudah cukup untuk melakban mulut para kader partai yang munafik ini Indonesia saat ini sedang dipermainkan oleh Jokowi dan keluarganya baru sehari Mahkamah Konstitusi memberi angin segar bagi demokrasi Indonesia Jokowi dan para budak-budak politiknya langsung menghadang Mahkamah Konstitusi di Parlemen semua terlihat seolah-olah melalui proses yang sangat demokratis apalagi proses sidangnya terbuka untuk umum tapi jangan salah apa yang terjadi pada hari itu adalah buah dari keberlanjutan yang dikempanyakan oleh kaum Okegas atau All In pada periode Pilpres 2024 yang lalu selain para politikus busuk di dalam KIM Plus artis-artis dan para influencer juga harusnya ikut bertanggung jawab dengan kekacauan demokrasi hari ini lihat saja kemana mereka sekarang mereka banyak memilih diam mungkin sebagian menyesal sebagian malu mungkin sebagian tetap menjadi penjilat orde baru dan nepotisme karena sudah mendapat upah dan keuntungan dari bohir-bohir yang memelihara mereka cara-cara kotor yang dipertentukan dengan mengobrak abrik konstitusi kini dilanjutkan dan saya khawatir ini akan menjadi sebuah kebiasaan buruk kedepannya bayangkan bagaimana rendahnya harga diri sebuah negara jika konstitusi diubah setiap saat demi memenuhi nafsu syahwat para penguasa yang tidak pernah kenyang akan kekuasaan harta dan materi bagaimana bisa putusan final dan mengikat dari lembaga tertinggi yang harusnya terhormat tapi hanya dijadikan sebagai bola oleh para bedebah alam demokrasi ini darurat demokrasi bukan hanya sekedar melawan Kaisang menjadi calon gubernur lalu dinasi Jokowi yang semakin subur atau sekedar nama Anies Baswedan atau Ahok yang tidak bisa lagi menjadi gubernur Jakarta darurat demokrasi ini bukan hanya tentang PDI Perjuangan yang diamputasi oleh Jokowi dan KIM Plus tetapi persekongkolan jahat koalisi Indonesia Maju ini menutup kesempatan kepada orang-orang miskin orang-orang seperti saya dan kita kebanyakan orang yang tidak memiliki orang dalam untuk menjadi seorang presiden gubernur, bupati, atau wali kota kita yang punya mimpi untuk menjadi pemimpin kini hanya sekedar angan belaka dulu kita mendukung Jokowi menjadi presiden agar kelak anak-anak dan cucu kita juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin tanpa harus bersyarat keturunan darah biru jenderal atau anak presiden ketika aturan-aturan telah diubah sesuai selera mereka maka sejak itulah mimpi kita terkubur oleh nestapa yang tak pernah berujung teman-teman hari ini kita tidak punya pilihan selain turun ke jalan tidak ada pilihan untuk diam tidak ada pilihan untuk apatis lagi ingat buta yang paling buruk adalah buta politik setiap hal besar dan kecil di kehidupan kita ditentukan oleh proses dan keputusan politik dari para penguasa jangan biarkan nasib bangsa ini ditentukan oleh tangan-tangan yang hanya mementingkan kelompok dan keluarganya sendiri alarm peringatan darurat demokrasi ini telah menyala jika engkau tetap diam dan menjadi penonton saja maka tunggulah kehancuran yang sesungguhnya akan segera menyambut negara ini meskipun sudah ada pengakuan dari DPR bahwa mereka mengikuti keputusan makam konstitusi nomor 60 dan 70 tetap saja jangan percaya sedikitpun kepada DPR Jokowi, Prabowo, dan antek-anteknya mereka hanya sedang menunggu kita lengah begitu kita tertidur maka mereka akan memutuskan diam-diam revisi Undang-Undang Pilkada ini maka tetap kawal dan turun ke jalan sampai tanggal 27 sampai KPU menutup pendaftaran calon kepala daerah bagi teman-teman yang tidak bisa turun ke jalan tetap bersuara di media sosial dengungkan kawal putusan MK agar jagat maya Indonesia tidak mati oleh berita-berita receh tidak ada suara-suara sumbang seperti Indonesia sedang baik-baik saja atau mencoba mengalihkan isu dengan meminta kita agar menuntut Undang-Undang Pemberantasan Aset Koruptor maka percayalah mereka hanya budak-budak Jokowi yang sedang diorganisir mereka hanyalah penjilat yang tidak peka dengan situasi terkini bangsa ini mereka hanyalah orang-orang yang menjadikan Jokowi sebagai dewa maka hanya ada satu kata lawan lawan dinasti politik lawan pembegal konstitusi lawan neo-orde baru merdeka 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 saya John Sitorus Insight terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!